Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Ence Chin. Hari ini saya akan bahas tentang bagaimana membuat latar belakang blur. Dan kita akan pelajari faktor-faktor apakah yang membuat latar belakang bisa blur atau bokeh. Tapi sebelumnya, dukung kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Supaya teman-teman selalu dapat info kalau ada video baru yang kita rilis. Faktor pertama yang membuat latar belakang blur tentunya adalah bukaan dari lensa. Semakin besar bukaan lensa, semakin blur latar belakangnya. Contohnya, f1.8 akan lebih blur dibandingkan dengan f2.8. Semakin kecil angka f-nya, berarti semakin besar bukaannya. Faktor yang kedua adalah jarak fokal lensa. Semakin panjang jarak fokal lensa, maka semakin blur latar belakangnya. Contohnya, lensa 100mm pasti akan lebih blur latar belakangnya dibandingkan dengan 50mm jika kita memotret di tempat yang sama. Banyak fotografer dari pemula maupun profesional menganggap ukuran sensor itu mempengaruhi latar belakang blur. Ya, ukuran sensor yang lebih besar dipercayai mampu membuat latar belakang yang lebih blur. Tapi, apakah benar demikian? Kebetulan, di dekat saya sudah ada kamera 70D yang bersensor APS-C dan 5D Mark IV yang bersensor full frame. Nah, saya akan mendemokan dengan lensa yang sama yaitu 50mm dari jarak yang sama dengan objek yang sama. Nanti kita bisa lihat apakah benar blur yang dihasilkan oleh kamera dengan sensor besar ini bisa lebih blur daripada yang APS-C atau yang sensornya lebih kecil. Setelah kita perhatikan dan bandingkan hasil fotonya, ternyata foto yang diambil dengan kamera 5D Mark IV yang full frame itu lebih lebat daripada yang diambil oleh 70D yang APS-C. Kenapa bisa demikian? Karena kalau di APS-C itu ada crop factor 1,6 kali sehingga menjadi lebih tele atau lebih sempit. Tapi, kalau kita zoom dan kita lihat dari bokehnya itu, ternyata hasilnya kurang lebih sama. Jadi, ternyata ukuran sensor yang lebih besar tidak langsung membuat latar belakang menjadi lebih blur. Untuk mendapatkan sudut pandang yang sama, saya akan memasang lensa 70-200 ke 5D Mark IV yang full frame dan saya akan zoom ke sekitar 80mm. Nah, kenapa 80mm? Karena saya harus memperhitungkan crop factor kamera APS-C Canon yang 1,6. Jadi, untuk menyamakan dengan 50mm, maka 50mm saya kalikan 1,6 dan menghasilkan 80mm. Dengan jarak fokal 80mm, ternyata saya bisa mendapatkan hasil yang lebih bokeh. Kenapa? Karena faktor yang kedua itu adalah jarak fokal lensa. Semakin panjang jarak fokal lensa, maka semakin blur latar belakangnya. Kesimpulannya, untuk membuat latar belakang yang blur, ada dua faktor yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah menggunakan lensa yang bukan besar. Dan yang kedua adalah menggunakan lensa dengan jarak fokal yang panjang. Apa hubungannya dengan ukuran sensor? Ternyata menggunakan kamera dengan sensor besar, itu tidak serta-merta langsung menghasilkan latar belakang yang blur. Nah, tapi menggunakan kamera dengan sensor besar, itu memudahkan fotografer, karena kita bisa menggunakan jarak fokal lensa yang lebih panjang, atau kita bisa mendekat dan membuat latar belakang lebih blur. Demikianlah ulasan saya tentang bagaimana membuat latar belakang blur. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar fotografi. Sampai jumpa di video belajar fotografi yang lain. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.